selamat menikmati kalau kami di kebun kami Arizona itu tidak berpatokan dengan berapa hari atau berapa minggu waktu penyiraman cuma dapat dilihat dari medianya, nah salah satu faktor atau ciri utamanya yaitu media yang sudah kering, nah ini medianya dapat kita kuwek atau kita cuek pakai tangan gini nanti kalau dia memang terlihat kering, kita pastikan dengan tangan atau dengan jari, oh benar-benar kering sampai dalam, baru kita lakukan penyiraman nah ini kita cek satu persatu dari beberapa deret tanaman kita nah kayak gini, dicuwek sampai bawah, ternyata memang sampai bawah pun dia sudah kering artinya ini sudah siap untuk dilakukan penyiraman nah ini dia tanaman-tanaman yang siap untuk disiram kita cek yang warna-warni juga apakah memang sudah kering oh ya, semua memang sudah kering dan siap untuk disiram oke, kita lakukan penyiraman langsung saja cek cerut nah ini kita lakukan penyiraman langsung menggunakan air keran menggunakan selang ini karena tanamannya cukup banyak yang butuh disiram makanya kita langsung menggunakan selang ini tanaman-tanaman langsung disemprot kayak kita nyemprot tanaman hias pada umumnya tidak perlu khawatir dia overwatering karena memang semua tanaman khususnya keksudan cukulen itu butuh air nah berapa intensitas penyiramannya maksudnya berapa jumlah air yang dibutuhkan nah ini dia sampai airnya mengucur dari bagian bawah pot atau lubang bawah pot nah ini ini kita siram sampai airnya notos-notos nah ini teman-teman dapat lihat di pot plastik ini sampai airnya penuh satu pot nanti dia akan merempes ke bawah kayak gitu nah ini bahkan tidak jarang kami lakukan penyiraman itu berkali-kali maksudnya sudah kita siram kita kembali lagi untuk menyiramnya lagi karena memang harus kita pastikan benar-benar basah sampai media paling bawah nah ini teman-teman bisa lihat sendiri kalau nyiram nah ini penyiraman model kayak gini juga tergantung di kebun atau di tempatnya tanaman itu masing-masing kalau teman-teman meletakkannya di tempat yang panas seperti kebun kami ini maka rata-rata penyiraman kami satu minggu bisa satu sampai dua kali cuman itu bukan patokan patokan utamanya adalah yang pertama tadi media sudah kering nah itu ciri atau faktor utama kapan kaktus dan cuklan itu harus disiram nah sedangkan untuk ciri yang keduanya adalah kalau dia tanamannya adalah kaktus dia akan keriput atau kisut-kisut atau kalau kita pencet perlahan itu akan dia lebih empuk dari biasanya kaktusnya itu badan kaktusnya itu artinya juga dia dehidrasi dan butuh air itu waktu yang tepat untuk menyiram kalau untuk tanaman daun seperti yang saya siram ini dia ini jenis dorsten dorsten yang kisipan nah itu dia akan beberapa daunnya sudah menguning-menguning bahkan rontoknya itu dia artinya juga sudah dehidrasi dan butuh disiram kalau kaktus rata-rata sama nanti dia akan mengisut atau terlihat kurang segar ketika kekurangan air baru kita cek medianya ternyata medianya memang benar-benar kering nah baru kita siram sama halnya dengan tanaman-tanaman seperti agave hawartia itu juga sama kalau agave dan hawartia dia tidak tidak begitu nampak kisut ya cuman langsung kita cek ke medianya gitu tapi untuk tanaman kaktus yang bulat-bulat itu pasti nampak kisut kalau dia lagi dehidrasi atau nah menyambung pertanyaan ini kok caranya nyiramnya beda dengan video sebelumnya video sebelumnya cara nyiramnya direndam sebenarnya cara direndam itu menurut kami ya itu cara yang paling efektif untuk penyiraman terutama untuk anakan bisa juga untuk tanaman-tanaman yang sedang berbunga itu malah lebih bagus bisa kicerot langsung ke iya 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 bentar nah ini ini masih kita lakukan untuk anak-anakan kaktus iya anak-anakan kaktus ini juga kita siram dengan perendaman nah ini ini berapa waktu perendamannya ini ditry langsung kita isi dengan air sampai airnya habis dengan sendirinya bisa 1-2 hari atau bahkan bisa sampai 1 minggu ada airnya dan tidak masalah kalau dia tanamannya dari biji seperti bingga kami ini dan tempatnya juga panas nah beda kasus kalau tempatnya di teras atau bahkan di dalam rumah bahkan penyiraman bisa sebulan 1 kali cuman setiap penyiraman harus dipastikan semua media basah cuman intensitas penyiramannya yang diper lama kayak gitu nah ini bahkan akarnya sampai sekuat ini mencengkram sampai bagian bawah diangkat tanamannya pun potnya ikut gitu ini karena metode yang cukup bagus nah ini baru anakan-anakan ayo kita melihat ke jenis yang lain yang kita tetap menggunakan cara lama dengan direndam air nah untuk anak-anakan sebagai tambahan ya untuk anakan-anakan ini akan berkembang dengan baik akarnya itu harus ditambahi B1 untuk airnya bisa air keran air hujan ataupun air sumur sama saja cuman kalau ditambah B1 nanti lebih cepat dia mempunyai akar oh iya kemarin banyak yang tanya juga itu yang butiran-butiran diatas pot itu apa itu dekastar untuk tanaman-tanaman yang ukurannya kecil gini atau dia anakan kita pakai dekastar yang seimbang dekastar seimbang itu mempercepat pertumbuhan daun sebenarnya karena katus tidak berdaun jadi mempercepat pertumbuhan akar sama badannya dia nah ini untuk tanaman-tanaman yang gede kita juga pakai dekastar cuman dekastarnya dekastar bunga itu untuk merangsang atau mempercepat tumbuhnya bunga nah ini contohnya walaupun direndam dia tetap berbunga nah ini kita pakai dekastar bunga simple nah ini banyak banget tanaman yang sesnya lumayan dah indukan kita masih menggunakan perendaman bahkan direndam ini adalah cara yang paling cocok untuk tanaman yang sedang berbunga karena bunga tanaman kaktus itu tidak boleh kena air ketika dia kena air bunganya akan luruh atau mati itu ya tadi dua cirinya adalah satu medianya sudah basah dan yang satu lagi adalah tanamannya kisut atau keriput atau lebih bila dipegang dia lebih empuk cukup sekian dari Arijona dan terima kasih wassalam